Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tan Dianta MPS Begini judulnya Yahudi asli pasti jadi Kristen Yahudi asli pasti jadi orang Kristen Kalau Yahudi KW Itu bisa jadi Bisa jadi saksi Yehova Bisa jadi Bapak Yahweh Bisa jadi penyembah Elohim Penyembah Hashim Itu Yahudi KW Kalau Yahudi asli pasti jadi Kristen Ngeceknya gampang Anda Yahudi asli atau Yahudi KW Gampang ceknya Allahmu siapa? Kalau Allahmu Yahweh berarti kamu Yahudi asli Yahweh dibentuk jadi manusia Lalu Taurat sudah batal Lalu gedung Baed Allah sudah dirobohkan Kamu tinggal punya sisa satu doang Yaitu namanya kitab suci tanak perjanjian lama Ya saat tantang kamu Kitab sucimu sekarang tanak perjanjian lama Ataukah Talmud Yang sudah direvisi Sudah diduduki itu kursimu Gampang pertanyaanku Gampang pertanyaanku Kitabmu sekarang tanak apa Talmud? Talmud Pak berarti Yahudi KW Kalau kitabmu tanak perjanjian lama Kamu pasti jadi Kristen karena nyambung Contohnya siapa? Paulus Paulus itu orang farisi Itu orang Garis kerasnya Yahudi Kenapa dia bisa tobat? Karena dia ngerti Oh ternyata Yahweh itu Yesus Kelunya antara keluaran 3 2 ayat 3 Yahweh itu punya kitab Ngerti gak? Kitab kehidupan Ya Kalau kamu Yahudi asli Pasti kamu tahu Yahweh itu punya kitab kehidupan Kitab kehidupan itu milik Yesus Wahyu 21 ayat 27 Makanya tantangan saya cuma simple saja Nama Allahmu siapa? Bukan Yahweh itu Bukan kan? Bukan Yahweh itu Ya sudah kamu Yahudi palsu Kalau kamu Yahudinya Yahudi asli Pasti jadi Kristen Itu Petros Petros dan semua 12 rasul 70 murid Itu jadi Kristen karena apa? Karena dia pegang Pegang tanak Perjanjian lama yang asli Kitabmu apa namanya? Talmupat Ya sudah kamu Yahudi KW Makanya Yesus itu berkata begitu Kamu Yahudi KW Kamu menduduki kursi Musa Kamu disebut jemaah iblis Bisa bantah enggak? Kalau bisa bantah pakelah ayat Kami penyembah Yahweh pak Kalau kamu penyembah Yahweh Kenapa gak jadi Kristen? Jelas Yahudi itu Tauratnya sudah batal Kemudian gedung ibadahnya sudah roboh Sudah runtuh Alahnya sudah jadi manusia Namanya Yesus Kamu tinggal punya kitab to Kok masih ngotot Jadi agama Yahudi? Tidak ada Agama Yahudi asli Pasti jadi Kristen Simple to Ya Ya Clear? Kalau yang palsunya pak Yang KWnya Ya pasti jadi saksi Yehova Jadi penyembah Bapak Yahweh Jadi penyembah Elohim Dan lain sebagainya Ya Tantangan saya sederhana Kok Allahmu siapa namanya? Yahweh itu bukan? Allah Israel itu Yahweh Tak kasih tau Yahweh ya Alkitab menulis Yahweh Yahweh adalah salinan Nama Allah Israel Tuhan nuru besar Semua adalah salinan Nama Allah Israel Yaitu Yahweh Lalu Allah Israel ini sudah Sudah apa? Sudah menjadi manusia Coba kamu baca di dalam Lukas 1 ayat 67 Ya Ya Karya itu kan seorang imam Tadinya penyembah Yahweh Lalu dia bilang Ternyata Allah Israel itu Yesus Tuhan Ya Aku apa Menyembah apa Bersyukur kepada Tuhan Allah Israel itu Yang tadinya Tuhan Nuru besar semua menjadi T, U, U, H, U, H, N, U, H, N, U, H, N Ya Sejak Yesus lahir Maria itu ganti Nyembah Tidak kasih tahu Maria ibunya Yesus kan Tadinya penyembah Yahweh Karena orang Yahudi Betul Lalu ganti Menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa Lukas 1 ayat 46, 47, 49 Ya Karya Bapaknya Yohanes Pembaptis Lalu Sebagai orang Yahudi Imam itu kan Yahudi tulen Ganti menyembah Menyembah Tuhan Allah Israel gitu kok Artinya penyembah Siapa? Ya nanti Yesus jadinya Ya Jadi orang Yahudi Asli Pasti jadi Kristen Saya jamin Yahudi Asli Pasti jadi Kristen Agama Yahudi maksudnya ya Karena agama Yahudi itu Nyambung Perjanjian lama Dan perjanjian baru itu Nyambung Itu satu Kesatuan Ya Yang menurunkan agama Yahudi Adalah Yesus Yang Yang menghilangkan Agama Yahudi Juga Yesus juga Dengan cara Allahnya menjadi manusia Namanya Yesus sendiri Kemudian Baet Allahnya Diizinkan Dirobohkan Digenapi dari perkataan Yesus Matius 24 ayat 2 Akhirnya dieksekusi oleh General Titus Ya Kemudian Tauratnya Dilengkapi Atau digenapi Lalu dibatalkan Ephesus 2 ayat 15 Jadi Kamu tinggal Sisa punya Alkitab doang Allahnya sudah Dibentuk jadi manusia Gedungnya sudah Dirobohkan Ritual agamanya Sudah dibatalkan Kamu tinggal punya Kitab doang Lalu Kitab ini Kamu pelintir Ngerti gak sih Kamu pelintir Yahweh Kamu ganti dengan Hasim Betul apa betul Kamu ganti dengan Adonai Itu dulu Kamu jawab Pertanyaanku Allahmu siapa Setelah Anda bisa jawab Allah kami bukan Yahweh Ya sudah Berarti kamu Berarti kamu Yahudi KW Kitab sucimu apa Yesus berkata Kitab suci lu Perjanjian lama Apa Talmud Kalau perjanjian lama Diadu aja Sama orang Kristen Kalau perjanjian lama Orang Kristen Nyambung sama Perjanjian baru Makanya Yahudi Asli Pasti jadi orang Kristen Kalau Yahudi KW Bukan Yahudi KW itu Suka menamakan dirinya Saksi Yehova Bapak Yahweh Yang ada Yang sering saya dengar Kemudian Apa itu Bukan ini namanya Bukan Yahudi Dia menyebutnya itu Apalah Begitulah Yang jelas Alkitab menulis Agama itu Yahudi Agama Yahudi Jangan dipelintir-pintir Jadi saksi Yehova Jadi Bapak Yahweh Ngerti Kalau kamu penyembah Yahweh Harus penyembah Yesus Karena Yahweh itu kan Yesus Yesus roh Kalau belum paham itu Sorry ya Sorry ya Berarti masih jauh kamu Ya Oke Jadi Yahudi asli Pasti jadi orang Kristen That's it Sekala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin Amin Selamat menikmati